musik 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 oke ketemu lagi ya sama pecinta yang geprek di target spek tapi sekarang kita mau ngomongin tentang prototyping referensinya itu urih and hypinger hypinger ya urih and hypinger di chapter chapter prototyping oke nah kita mulai dengan cerita ya oke jadi dulu aku waktu semester 1 udah bangun produk namanya canvas 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 ini intangible product dia aplikasi di android jadi si user itu bisa ngedesain sendiri bajunya mereka design dengan apa ini isinya segala macem nanti desainnya mereka ini bisa jadi baju beneran bisa jadi baju beneran dengan desain mereka dan nanti bakal dikirim ke rumah mereka nah ekspektasi aku dengan konsep seperti ini itu orang-orang bakal suka dengan produk ini oke nah setelah aku udah ngerencanain idenya konsepnya segala macem terus mulai development time mulai development ya development timenya itu sekitar satu setengah tahun satu setengah tahun setelah satu setengah tahun aku launching deh aku launching sekitar 6 bulan nah ternyata setelah 6 bulan ini ekspektasi awalku ini ternyata salah ternyata salah tau gak revenue nya berapa setelah development satu setengah tahun dan launching 6 bulan tau gak revenue nya berapa revenue nya itu tebak 0 rupiah jadi udah ngabisin waktu satu setengah tahun buat development launchingnya 6 bulan ternyata revenue cuma 0 belum lagi development cost nya cost nya ini sekitar 20 juta buat kayak gini doang ya bayangin tuh udah mateng mateng konsepnya udah nge develop produknya ternyata gak laku ya terus oke aku setelah itu udah gak mikirin canvas lagi canvas canvas aku tutup oke aku tutup aku move on aku buat baru lagi namanya tuku 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 ini intagible product juga aplikasi android buat toko kelontong jadi supply chain nya buat toko kelontong toko kelontong itu bisa mesen stok barangnya lewat aplikasi nanti dikirim barangnya gitu further development nya juga bakal banyak nanti si toko kelontong itu bisa manage uang lewat aplikasinya itu atau bisa ngebantu marketingnya mereka dan lain sebagainya nah karena belajar dari pengalaman yang lalu dari canvas aku gak ngebangun produknya dulu nih aku gak bangun produknya tuku tuku dulu malah aku ngebangun itu prototype nya dulu aku ngebangun prototype nya pakai apa pakai brosur jadi aku buat brosur ngedesain brosur gitu pakai photoshop sekitarnya paling setengah jam jadi ini gambar aplikasi aku nanti bakal kayak gimana jadinya didesain di photoshop kira-kira aplikasi aku nanti bakal jadi kayak gimana ini penjelasannya segala macem terus aku sebarin ke toko kelontong ternyata apa ternyata hasilnya itu belum launching nih belum launching belum launching review nya tau berapa bandingin sama canvas tadi yang belum launching tuh eh canvas yang udah launching canvas udah launching 6 bulan development time nya satu setengah tahun itu review nya 0 ini buat prototyp nya paling setengah jam jadi setengah jam jadi disebabnya ternyata review nya berapa belum launching nih belum launching ternyata review nya udah 4 juta pas belum launching tuh beda banget kan sama canvas yang tadi artinya kita nih perlu banget ngejalanin prototyping karena apa karena kalo kita langsung ngebangun produk duluan which is yang cost nya tinggi dan bakal ngabisin banyak waktu juga dan segala macam resource lain ini iya kalo misalnya produk ini sukses kalo engga gimana udah ini kebuang eh sia-sia kalo kita buat prototype dulu cost nya bakal cenderung rendah waktunya juga bakal cenderung rendah kalo misalnya gagal ternyata orang-orang tuh gak suka konsep kita ya udah kita stop project nya kalo suka oke go ahead langsung buat produk gitu probability kita dari buat prototype oke ternyata banyak orang yang suka terus kita ngebuat produk ini probability gagal bakal turun value risk nya ini bakal rendah karena kita udah belajar dari pas buat prototype nya itu gitu kalo misalnya pas buat prototype aja orang gak suka ya udah stop aja kita bakal menghemat biaya buat ini nih oke kita juga bakal mengurangi resiko kegagalan kita move on kita cari konsep lain kita buat prototype lagi oke kalo misalnya suka orang-orang oke next kita buat produk beneran gitu oke jadi resiko kegagalan itu bakal berkurang kalo kita buat kalo kita buat prototype oke nah kalo Pak Alfa Pak Alfa beliau itu buat ring jantung ya ring jantung instead of beliau buat langsung ring jantung ya yang micron kecil banget itu which is mahal banget tapi beliau tuh buat ini dulu buat prototype nya dengan 3D printing 3D printing by the way itu Pak Alfa tuh pelopor 3D printing di Indonesia ya nah buat ring jantung pake 3D printing ukurannya lumayan gede dari aslinya nah baru udah ini bisa di dikomunikasikan sama dokter dulu misalnya sama dokter nya terus bisa sama manufacturing manufacturing nya kiri-kiri bisa dibuat apa engga segala macem kalo udah buat prototype kayak gini nanya ke stakeholder-stakeholder yang ada ke customer yang ada gitu kira-kira apa kekurangannya dan kira-kira ini bakal impactful engga bakal solve the problem apa engga gitu kalo engga udah gak usah lanjutin gitu oke dan Pak Alfa nih itu pas oke pas udah buat prototype oke oke ternyata ini bakal memenuhi needs yang ada bakal menyelesaikan problem yang ada oke selain itu buat produk beneran pas udah buat produk beneran pun di test nya ini gak langsung ke manusia gak langsung ke manusia iya kalo misal sukses kalo misal gagal yaudah jadi ini deh mati manusia nya ya nah dibanding ke manusia Pak Alfa itu ngetesnya ke kelinci kelinci oke tapi gak tau nih kelinci nya masih hidup apa engga gitu lah jadi itulah fungsinya prototyping selain kita ngeliat dari sisi bisnis ini bakal sukses apa engga kita juga bisa liat dari sisi teknis sisi teknikal ini kira-kira bakal bisa diaplikasiin apa engga bakal bisa dibuat apa engga dan sebagainya kita juga bisa komunikasiin ke stakeholder-stakeholder yang ada gitu oke berarti ya b Split x x x x música